Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, marilah kita pajakkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya Salawat serta salam, kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW Yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti, Allahumma amin Pemirsa Miko TV yang merahmati Allah SWT Pada umumnya, kita bisa bersabar dalam menghadapi ujian yang Allah beri Baik itu ujian kesenangan, ataupun ujian yang kurang menyenangkan Seperti ujian kesulitan, kehilangan, atau musibah apapun Maka, kebanyakan dari kita merasa begitu sulit untuk bisa menerimanya Dan sulit untuk bisa bersabar Ujian kesulitan, kehilangan, penyakit, kemiskinan adalah perkara yang biasa diterima oleh manusia yang hidup di dunia ini Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang berbunyi A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Yang artinya kami pasti akan menguji kamu Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Yaitu orang-orang yang apabila tertentu musibah Mereka berkata Sesungguhnya kami milik Allah Dan hanya kepada Allah kami akan kembali Mereka itulah yang mendapat pampunan dan rahmat dari Tuhan Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk Maka kita harus rewa menerimanya Jangan jadikan stres, terpukul, dan kehilangan yang sangat berat ketika ujian datang menghampiri kita Berikut saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan Yang bila direnungkan dan dipahami dengan sebaik-baiknya Insya Allah dapat menambahkan rasa sabar dan ikhlas kita ketika kita ditimpa musibah Sekalipun musibah yang paling berat Yang pertama kita harus percaya terhadap jaminan Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi Allah tidak akan membebani seorang hambat di luar batas kemampuannya Artinya kita milik Allah Dan pastinya Allah lebih tahu seberapa besar kemampuan kita dalam menghadapi masalah Dan yang pasti Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuan hambanya Yang kedua sebenarnya kita mampu untuk sabar dan ikhlas dalam segala ujian dan dalam segala keadaan Asalkan kita kuat iman Dan yang ketiga kita harus selalu berperasa tak baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan janganlah sekali-kali meremehkan bahkan meragukan takdir Allah Kita harus sabar dan ikhlas terhadap takdir Allah yang telah ditetapkan untuk kita Semakin besar ujian yang kita hadapi maka semakin besar pula rasa cinta Allah kepada kita Karena itu marilah kita bersama-sama tingkatkan rasa sabar dan ikhlas kita dalam segala keadaan Yakinlah janji Allah pasti benar Percayalah sabar dan ikhlas membuahkan kebahagiaan hidup Sekian dari saya Jika terdapat kesalahan maka datangnya dari diri saya sendiri atau dari saya Dan jika terdapat kebenaran maka itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh